Halo, bergabung kembali di channel berfisika.com Channel yang akan membahas segala hal tentang fisika dasar Oke teman-teman, kita lanjutkan latihan soal UTS 2 Fisika Dasar 1A ITB Tentang oscilasi, bila harmoni sederhana Nah, sekarang teman-teman diberikan sebuah balok bermasa M Dan diikat samping kanan-kirinya, kedua ujungnya, samping kanan-kirinya dengan sumber pegas Dengan konstanta yang sama, identik, berarti sama Nah teman-teman, masanya ada, si baloknya 0,245 Balok diatur agar berosilasi tanpa gesekan Berarti disini tidak ada gesekan, berarti ini licin Berarti Mio-nya adalah 0 Mio-nya ya Mio-nya ya Berapakah frekuensi oscilasinya Nah teman-teman, perlu kita ketahui Nanti variasi dari bentuk pegasnya Ada yang seperti ini, ada yang nanti digabung Jadi pegasnya sebelah kanan, atau sebelah kiri dua Yang paling pojoknya adalah balok Nah kalau seperti ini, teman-teman kita pengandaikan Andaikan saja Kalau misalkan kita tarik ya, sebuah balok ini Kita geser atau kita tarik gitu ya, ke sebelah kanan Misalkan ke arah sini Ya kita geser sejauh data X Nah otomatis Yang pegas sebelah sini juga akan bergeser juga ke sini Sejarah data X juga teman-teman Ya, jadi kayak gini Nah gitu kan Yang ini, yang ini ketekan Yang ini meregang Nah pegas ini tertekan Kesini Ini Meregang Sehingga gaya pemulihnya adalah Kekiri dua-duanya Ini adalah gaya pemuli Pegas satu Ini gaya pemuli Pegas dua Jadi dua-duanya ke kiri teman-teman ya Karena Gaya pemuli itu adalah gaya memulihkan ke posisi awalnya Posisi awalnya kan di sini Ya, posisi X menengah 0-nya setimpang di sini misalnya ya Nah ini adalah X menengah 0 Nah karena si pegas ini tertekan ke kiri Eh sorry ke kanan Maka dia harus dikembalikan Ini juga tergang ke kanan Harus dikembalikan ya Sehingga Jika kita tinjau F pegasnya Oke F pegas itu adalah Oke Terdiri dari dua pegas ya Gaya pegas satu Oke Ditambah gaya pegas yang dua Oke Nah gaya pegas ini maksudnya gaya pegas total Oke Total Nah sehingga K total atau K efektif Itu adalah delta X Oke Sama dengan Nah ini adalah Min Ini min ya Min K Oke Delta X Oke K1 Oke Min K2 Delta X Oke seperti itu ya Nah misalkan Minus K1 Tambah K2 Delta X nya sama Nah gini Min K efektif Delta X Nah sehingga Kita punya hubungan Bahwa K efektif itu adalah K1 ditambah K2 Nah Kredetik berarti K ditambah K Oke K ditambah K Jadi 2K ya Oke Nah teman-teman lanjutkan tentang Hukum Hukum Newton nya Berarti sigma F Sama dengan M dikali A Oke Sigma F nya adalah Pegas berarti kan Min K efektif Oke Dikali Delta X Sama dengan M dikali A Oke Atau Saya tulis min 2K aja ya Min 2K Delta X Sama dengan M A Nah T A nya apa teman-teman A nya adalah Min 2K N X Nah Ini merupakan salah satu ciri dari osilasi Teman-teman Ya A nya adalah sebanding dengan Negatif posisinya Nah Jika teman-teman lupa lagi Sebenarnya Yang ini kita turunkan teman-teman dari Persamaan osilasi Persamaan osilasi nya kan seperti ini Misal A cos Omega T Tambah Sesuatu Nah Teman-teman turunkan sekali Jadi dapat V Adalah D X Per D T Berarti saya punya Minus Omega A Sin Omega T Tambah Sesuatu Nah Satu lagi turunkan Itu menjadi A Oke Jadi D V Per D T Nah Jadi minus Omega kuadrat A cos Omega T Tambah Sesuatu Nah A cos Sama dengan yang ini Jadi A nya adalah Minus omega kuadrat Sebuah fungsi X Nah seperti itu ya teman-teman Berarti Omega kuadratnya Sama dengan yang ini Oke Berarti omega kuadratnya adalah 2K Per M Oke Berarti omeganya adalah Akar dari 2K Per M Nah Kita kan ingin Menjadi frekuensi Berarti F adalah Seper 2P Akar dari 2K Per M Teman-teman Hitung aja Seper 6,28 Oke Akar 2K Oke Akarnya ada 2 kali 7580 Per Masanya adalah 0,245 0,245 Teman-teman hitung Oke Jadi 2 kali 2 kali 7580 7580 Dibagi Dengan 0,245 0,245 Nah sekitar 61.000 ya Kita akarkan Nah jadi 248 0,75 Dibagi 6,28 Bagi 6,28 Nah hasilnya adalah 39,6 39,6 Atau 40 lah Boleh Ya Itu adalah Rek Wensi Oscilasi Oke Cukup mudah Teman-teman Sampai jumpa Dan tetap semangat Untuk Belajar Fisika Dasar Sampai jumpa